Bagaimana peluang Timnas Indonesia lawan Arab Saudi di lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia? Kita bahas sudah. Ya mungkin orang banyak menyoroti kasus di belakang ya ketika Elkan Bagot tidak dipanggil. Kemudian kasus Jodi Ahmad yang cedera. Tapi bagi saya pilihan dengan Sandi Walsh, Jahid Ses, kemudian Rizky Rido. Oke lah kalau kita mau main tiga belakang ya. Karena bermain mungkin juga kita bermain empat. Tapi dengan tiga center back dan dua wing back untuk menghadapi Arab Saudi yang memang jauh lebih unggul dari segi kualitas pengalaman dan peringkat tadi sudah disebut. Peringkat perbedaan kita lumayan ya. Jadi antara 1-3-4 dan 56 jadi saya pikir saya berharap Sandi Walsh, Itses, dan Rizky Rido jangan sampai cedera saat persiapan. Sandi Walsh, J.I.J.S, Rizky Rido. Hanya tadi dua pemain yang abroad nih satu di Liga 1. Ini 14 pemain dari luar negeri bagaimana menyusul langsung ke Arab Saudi ini memudahkan untuk adaptasi? Atau PR tersendiri nih, Bung? Sejak kemarin di sejumlah pertandingan saya selalu mengatakan kemestri tim nasional kita itu harus dipercepat dan butuh banyak uji coba sebenarnya sebelum menghadapi pertandingan ini. Jadi ketika kita lolos ke kualifikasi 3 di sejumlah kesempatan saya mengatakan, saya menunggu berapa kali tim nasional kita uji coba sebelum berhadapan dengan Arab Saudi dan Australia. Itu yang saya tunggu, Mas Ahmad Ibrahim. Tapi kita sama-sama tahu kompetisi sudah mulai. Dan ini yang menjadi persoalan ketika pemain abroad, pemain dari luar, dari Eropa atau dari Asia, juga Indonesia langsung menuju Arab Saudi. Pemain kita berlatih di sini sebentar. Apakah cukup waktu untuk menjalin kemestri itu? Itu yang saya tunggu sejak kita lolos ke kualifikasi 3. Karena tidak mudah. Meskipun katanya bahasa sepak bola itu satu, tapi kan ini mengenal fondasi bermain, gaya bermain, dan filosofi bermain, kita kan berbeda dengan teman-teman kita yang dari luar. Ini Martin Paez sayang ya, dipastikan absen lawan Arab Saudi ya, Bung Wesley. Ya, saya juga tidak terlalu mengkhawatirkan. Kita punya Enado Ari yang tampil baik sejak kualifikasi 2, di Liga juga bagus. Dan kalau keeper juga kurang bisa berkomunikasi dengan cepat dengan para back-nya, itu juga menjadi kendala. Jadi Martin Paez ada baiknya beradaptasi, membangun kemestri dengan tim, ikut ke Arab Saudi, nanti bisa tampil ketika menghadapi Australia. Kami ada sedikit beberapa nama. Akan coba kami tampilkan di layar kaitpa nama 26 pemain yang dipanggil Sintayong lawan Arab Saudi. Di Hernando, ada Adi Satu, ini Pejagawang, ada Nadio juga. Martin Paez tetap dipanggil. Ini dari nama yang dipanggil 26 ini, sebetulnya sebagian besar sudah bergabung di kualifikasi di babak kedua. Artinya untuk adaptasi ini akan lebih mudah? Atau bagaimana, Bung Wesley? Ya, tentu saja akan mudah karena sudah pernah bermain bersering. Tapi kalau saya melihat kemestri itu masih butuh waktu, saya belum menemukan kemestri yang pas. Karena harus diakui, Mas Rahmat, di dalam tim nasional kita kan ada 4 bahasa ya. Bahasa Korea, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa Belanda. Itu tidak mudah. Memang bisa mengandalkan insting bermain sepak bola. Tapi ketika kita bicara sesuatu yang lebih intens, lebih in-depth, ya itu harus bisa dikuasai dengan bahasa yang sama. Dan ketika Anda dalam kondisi fisik yang sangat terkuras, waktu yang begitu singkat untuk mengambil keputusan, itu kan harus bisa berkomunikasi dengan baik. Nah, saya mengatakan ketika kita lolos kualifikasi 3, yang saya tunggu berapa banyak kita boleh dicoba sebelum menghadapi tim yang sudah 6 kali tampil di Piala Dunia ini, Arab Saudi. Itu yang ditunggu sebetulnya. Nah, ini juga yang menarik, Arab Saudi dilatih Roberto Mancini. Ini bakal jadi motivasi tersendiri bagi pemain tim Nas, Bung Wesley? Tidak perlu memberikan penilaian begitu besar kepada Roberto Mancini, karena memang nama besar Roberto Mancini diikuti dengan siapa dulu yang mereka latih dan siapa pemain-pemainnya. Jadi jangan sampai kemudian kita keburu jatuh mental menghadapi nama Roberto Mancini yang besar sebagai pemain dan pelatih. Ingat, Jorgen Krisman juga besar sebagai pemain dan pelatih, tapi gagal menghadapi membangun tim Korea Selatan, karena bukan materi yang sama di Eropa dengan Asia itu dengan mudah diolah. Jadi jangan perlu, jangan pernah takut dengan nama besar Roberto Mancini. Tapi kalau dengan materi yang ada Arab Saudi, ini siapa pemain yang patut diwaspadai oleh lini belakang tim Nas? Kaptennya pasti ya, tapi kalau saya menurut saya semua pemain Arab Saudi dalam level yang sedikit berbeda dengan kita, harus diakui ya. Kalau mereka itu bermain meskipun di kompetisi lokal, tapi pemain seperti Salman, yang lain striker mereka, itu gaya bermain mereka yang saya lihat, yang lebih sudah menemukan kemistri bermainnya dibandingkan kita, yang kalau saya katakan masih mencari-cari bentuk. Apalagi kemudian kita masih mengandalkan gaya bermain ala Indonesia, tapi diisi oleh pemain kita yang bermain di Eropa, dan tidak mudah main dengan cepat-cepat gitu. Jadi kalau saya diskusi dengan beberapa teman pemain asing nih, Mas Rahmat, bahwa sepak bola Indonesia itu begitu cepat bermain dengan seperti apa ya, gas tinggi sejak awal, tapi sering keduduran di pertengahan lobak. Oke. Bunga Esli, satu terakhir, soal striker. Bagaimana nih? Ini yang masih disorot nih ketajaman striker kita. Iya, ada siapa ya? Di depan kita ada Struich, Orat Mangun, ada mungkin Marcelino di belakangnya, dengan ketidakhadiran Yaakob Sayuri dan Yance, mungkin sayap-sayap kita emang menghadakan kepada Rasnawi, mungkin Kalfin Verdong. Tapi di depan, saya masih setuju dengan Marahmat, ini adalah missing link Cintayong sejak dia melatih Indonesia dari awal Oktober 29 dan Januari 2010, bahwa dia belum menemukan striker yang pas untuk pemainan. Selamat menikmati.